Sini dari yang tamu saya yang berikut ini, kita bisa belajar apa? Oh ini berkaitan ini ya, adiknya lagi syuting, lagi gila-gila banyak orang tuh sinetronnya ya. Sekarang kita undang mamanya sama kakaknya, apakah mereka juga penggemar sinetronnya? Amanda Manopo, kita lihat profil mereka berikut ini. Injelika Manopo, penulis buku dan beauty influencer berusia 27 tahun yang aktif menjadi YouTuber sejak 2017 dengan konten tutorial make-up haul. Review make-up dan skincare ini merupakan kakak Amanda Manopo, artis berusia 21 tahun. Perempuan yang baru menikah pada 22 Agustus 2020 ini sering dibanding-bandingkan dengan adiknya oleh netizen, hingga disebut cantikan Amanda, mirip tapi gendutan bahkan dikira ibunya. Amanda yang memerankan Andin bersama Arya Saloka sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta ini sedang digemari kalangan remaja, ibu-ibu, bapak-bapak yang menangis baper karena kemisteri keduanya, bahkan ada yang rela nobar di pinggir jalan seperti postingan akun TikTok at FadiaGSN yang ditonton hingga 2,2 juta viewers. Benarkah Amanda sering latihan menangis sejak main di sinetron Ikatan Cinta? Dan apa komentar Mama dan Angelika soal Amanda yang memberikan hadiah ulang tahun pada Bili hingga dikabarkan mencapai beliaran rupiah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan ini mamanya Amanda dan Angelika Manopo, Mama Henny Manopo ya. Ini Angelika udah pernah datang, datang lagi disini, terima kasih sudah hadir loh ya. Kita mau lihat ini apa mengenai yang lagi fenomena di Amanda dulu ya, bahwa sinetronnya itu astaga, gak ada lawan kayaknya nih ya. Viral, Fabius Acting Andin dan Aldebaran, masyarakat dibuat demam ikatan cinta. Nah, aku mau tanya, mamanya gitu juga gak, Ma? Iya, nonton. Nonton juga? Tapi kalau misalnya pas lagi ada kerjaan atau apa ya, enggak. Oh enggak, enggak sampai kayak ibu-ibu yang berikut ini kita mau tunjukin ya. Ini ibu-ibu saking demamnya itu sinetron sampai banyak sekali pola tingkah mereka. Ada yang rela masak di kamar di depan TV gitu ya. Iya, benar. Ada yang nutup toko. Coba kita lihat seperti apa sih fenomenanya berikut ini. Terima kasih. Bapak, ini. Monde bangun. Ya ampun. Itu antena udah sampai gak elang berudup sedikit mereka ini ya. Mama gak gitu. Atau jangan-jangan Angelica ya gitu. Angelica kamu kan katanya gak bapak melok. Angelica menonton sinetra itu ikut nangis-nangis ya. Enggak sih. Serius gak? Enggak. Belum nonton pulso ya. Gitu ya. Kalau lihat nih kan. Mama kan lihat ya. Nah kan kalau di sinetron itu kan banyak tuh adegan Amanda nangis. Iya kan. Bahkan Amanda cerita dia nangisnya gak pake bantuan. Itu murni dia sendiri. Nih ya di bilang ini. Amanda menunggu tak pernah gunakan obat mata saat beradegan nangis. Nah kita mau nanya. Apa emang dia kalau di rumah gitu gampang. Diam aja tiba-tiba. Brrrr gitu. Dia gampang terharu. Oh gampang terharu. Iya. Gampang terharu atau gampang ngularkan air mata? Gampang nangis ngularkan air mata gitu. Kalau bicara aja kalau yang sedih yaudah langsung keluar. Oh gitu. Anaknya aslinya. Sensitif iya. Dari bayi atau dari apa? Iya dari maksudnya dari balita. Dari balita. Sama ini Angelica juga gitu? Angel juga gitu. Mama punya dua anak gampang gitu ya. Repot gak sih ma? Enggak mungkin karena kalau saya waktu hamilnya dia. Kan saya kuliah. Jadi kayaknya kan berat ya. Iya sibuk gitu ya. Jadi gampang nangis. Jadi kebawa sama bayinya. Kalau pas Amanda hamilnya Amanda? Kalau Amanda ya sama juga sih. Cuman beda. Beda kasus. Kasusnya gitu. Tapi ada. Karena itu ya namanya anak-anak kan beda. Beda-beda ini. Oh iya iya. Tapi dua-duanya ada adegan nangisnya waktu hamil ya. Sehingga anaknya begitu lahir gampang semua meneteskan permata. Mama gimana bisa bedain bahwa itu air mata beneran sama air mata buaya ma? Enggak kalau Amanda tuh memang dari kecil sih. Kalau main itu ya main sinetron. Itu memang dari hati. Saya memang bilang. Kalau kita mau main sinetron. Di sinetron. Harus penghayatannya harus benar. Iya maksudnya ya kita itu jadi orang itu. Harus merasakan apa yang ada di situ. Amanda nya di gak ada. Oh. Coba ini ada postingan juga dari masyarakat yang demam terhadap sinetronnya. Ini ada postingan ini. Yang lagi. Oh ini hajatan yang viral. Oh proyektor. Gak ada TV pake proyektor. Luar biasa ya. Ada layar tansep kayaknya nih. Bubur ayam tutup. Mohon maaf. Ada keterangannya. Lagi nonton sinetron. Ya ada lagi gak postingan yang. Ini. Untuk Mas Al dan Mbak Andin. Saya cuma mau bilang. Kalau dapur saya udah pindah. Pindah depan TV. Aduh ya tapi gak apa-apa sih ya. Namanya ini kan sekarang jaman pandemi. Orang banyak butuh hiburan ya. Benar. Untuk meningkatkan imun tubuh gitu ya. Iya benar.